Intro Pelaku bom bunuh diri di Medan seorang Youtuber Sindir Jokowi soal banjir Pelaku bom bunuh diri di Polres Tabes Medan ternyata memiliki channel Youtube Pelaku bom bunuh diri Robial Muslim Nasution alias RMN pernah membuat video vlog atau vlog di channel Youtube Robial Muslim Nasution Dalam vlognya itu Robial Muslim Nasution yang masih remaja sempat menyindir Jokowi dan Ahok soal banjir Channel Youtube Robial Muslim Nasution sudah ada sejak tahun 2013 Ada dua video yang diposting dalam channel Youtube Robial Muslim Nasution Video pertama Robial Muslim Nasution yang masih remaja mengenakan topi terbalik Robial Muslim berlagak seperti seorang presenter televisi Dia juga seakan memawancarai temannya yang dipanggil Jokowi dan Ahok Dalam video di channel Youtubenya Robial Muslim memawancarai soal banjir yang mengenang di Jangka Medan Video Robial Muslim Nasution berjudul Jokowi datangi korban banjir Medan, Jangka Ternyata sudah 2000 kali tayang Robial Muslim diketahui pernah tinggal di jalan Jangka, Gang Tentram, Seiputi Barat, Medan Petisah, Kota Medan Robial Muslim Nasution, Karib Disapa Dede Usia Robial Muslim Nasution masih 24 tahun Dia juga menjadi pelaku bom bunuh diri di halaman Mako Polrestabes Medan Pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, Rabu 13 November Kepling 3, Putra mengatakan Terakhir bertemu dengan Robial Muslim Nasution pada tahun 2018 Terakhir bertemu sebelum dia menikah tahun 2018 Kata Putra di TKP, rumah terduga pelaku bom bunuh diri, Rabu 13 November Dia seperti anak lainnya, gabung dengan sebaya dan aktif di masjid Kalau ada kegiatan Israq Mi'raj dan maulid dia ikut serta Sambung ya Menurut Putra, Robial Muslim Nasution bekerja sebagai driver ojek online Putra pun mengatakan, Robial Muslim sempat mengurus surat pindah usai menikah Mungkin setahun lebih dia sudah pindah Karena 2018 dia sudah tidak disini Jujur saya kaget melihatnya seperti ini Karena dia aktif dulu di kegiatan masjid Dia juga bersosialisasi sama teman-temannya Jelas Putra Sementara itu, Kepling 4, Nardi 59 tahun yang mengaku pernah mengenal Dedek Juga membenarkan bahwa pelaku bom bunuh diri lahir di lokasi tersebut Dia lahir disini dan pernah menetap di Kuala Simpang Baru pas sudah besar dia balik lagi kesini Kata Nardi Dalam kesehariannya, Dedek bekerja sebagai pengemudi ojek online Dan juga sambilan berjualan bakso bakar Orang tua perempuannya pun sudah meninggal Dia rajin sholat, orangnya baik Tapi entah apa yang terjadi Begitu berumah tangga berubah sikap jadi seperti ini Tutup Nardi Sementara itu, berdasarkan informasi Seorang warga yang juga merupakan teman kecil Dari pelaku Pelaku telah berkeluarga dan memiliki anak Kepada redaksi Tribun Medan Teman pelaku Bagus Prasetyo mengatakan Ia berteman akrab dengan Robial Teman korban mengenalnya Dengan panggilan Dedek sejak kecil Saya temannya sejak kecil Kenal baik dan tahu keluarganya Katanya Menurut Bagus, sosok Dedek dinilainya Baik, punya jiwa setiap kawan Dikatakannya Dedek merupakan pemuda yang aktif Di lingkungan rumahnya Dulu kami tergabung dalam remaja masjid Dia aktif ikut rapat Katanya Bagus pun menenturkan Dedek awalnya tinggal Di jalan jangka di kawasan Aihanda Medan Namun pindah domisili setelah menikah Warga di sini sudah lama tidak melihatnya lagi Ia sempat pindah ke Marlan Katanya Nah iya saya kenal baik sekali Tambahnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!